KECUA 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 adalah binatang yang sangat sering kita jumpai di lingkungan rumah. Sayangnya, keberadaan mereka seringkali tidak diinginkan, entah karena kotor, meninggalkan bau, dan hinggap di bagian tubuh kita. Bahkan, kita juga kerap menemukan kecua terbang, yang tentunya lebih menyusahkan untuk dibasmi. Tapi, pernahkah terpikirkan oleh kamu, kenapa kecua susah mati? Mari kita bahas. Kecua hidup di semua belahan bumi, kecuali di Antartika. Ada lebih dari 4.500 spesies kecua yang diketahui. 30 di antaranya hidup di sekitaran lingkungan kita. Namun, ada 4 spesies yang sangat suka mengganggu manusia, yaitu kecua Jerman, kecua Amerika, kecua Australia, dan kecua Oriental. Selain itu, beberapa dari mereka cukup keren dan tidak tertarik untuk pindah ke rumah kamu, dan membuat kamu takut. dan beberapa di antaranya memiliki ukuran yang sangat besar. Terbesar dapat berarti banyak hal bagi orang yang berbeda. Itu bisa menjadi yang terpanjang, terluas, atau terbarat. Dan beberapa spesies kecua dapat tumbuh hingga ukuran yang mengesankan ketika mereka mencapai usia dewasa. Menurut jenis Book of World Records, kecua terbesar adalah Megaloloblata Longypeni. Kecua ini memiliki ukuran panjang lebih dari 3,5 inci dan lebarnya lebih dari 1,5 inci. Dapat ditemukan di Peru, Ecuador, dan Panama. Kecua pengaliraksasa juga biasa disebut sebagai kecua badak. Juga dikenal sebagai spesies kecua terberat. Dengan nama seperti itu, tidak heran bagaimana kecua ini masuk dalam daftar ini. Kecua pengaliraksasa yang ditemukan di Australia dapat tumbuh hingga 3,5 inci panjangnya dan beratnya mencapai 1,5 ons. Sesuai namanya, kecua spesies ini berasal dari pulau Madagaskar. Ada yang unik dari kecua spesies ini. Biasanya, kecua adalah musuh manusia dan tentunya sangat ditolak masuk ke rumah kita. Tapi, spesies kecua mendesnis Madagaskar ini justru beberapa orang menyambut serangga ini ke rumah mereka. Tentunya dengan tangan terbuka. Tujuannya untuk dipelihara. Ya, kecua spesies ini sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. Kecua Madagaskar dapat tumbuh dengan panjang 3 inci dan dengan lebar 1 inci. Karena mereka sangat mirip dengan kecua persejarah yang hidup di bumi sebelum dinosaurus, sehingga kecua Madagaskar terkadang disebut fosil hidup. Jangan biarkan nama itu membuat Anda takut. Kecua kepala kematian mendapatkan julukan malang itu karena tanda berbentuk tengkorak di bagian belakang pelat punggungnya. Kecua ini bisa tumbuh lebih dari 2 inci panjangnya dan lebih dari 1 inci lebarnya. Kecua memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu kepala yang cukup kecil, tubuh yang lebar dan pipih, serta tegmina, yaitu sayap luar yang cukup keras karena mengandung kalsium karbonat yang juga berfungsi melindungi organ dalam serta memberikan keterikatan pada otot. Tegmina ini bukan hanya keras, tapi juga fleksibel. Tegmina juga dilapisi dengan lilin agar licin dan anti air. Lapisan lilin ini juga memudahkan kecua menyelinap ke celah-celah yang sangat sempit. Tahukah kamu, kecua dapat menahan tekanan lebih dari 900 kali belakang badannya, tanpa cedera sama sekali. Hal itu adalah karena kombinasi tegmina dan plat pada abdomennya. Plat yang dihubungkan oleh selaput elastis tersebut cukup kuat untuk memberikan perlindungan pada kecua. Meski begitu, plat tersebut juga cukup fleksibel untuk menekan dan mengalihkan energi ke kaki-kaki binatang mungil ini. Jika dilihat lebih dekat, kecua memiliki duri-duri khusus di bagian kakinya. Duri-duri ini berfungsi untuk memudahkan kecua bergerak di medan yang sulit. Dengan bantuan duri-duri ini, kaki kecua bisa berlari dengan kecepatan 4,8 km per jam di tempat yang sangat sempit sekalipun. Bahkan, kecua mampu bertahan pada lingkungan dengan paparan radiasi yang mampu membunuh seseorang hanya dalam waktu 10 menit saja. Itulah alasan yang menjelaskan kenapa kecua susah mati dan sangat tangguh untuk bertahan hidup. Eh, tapi tunggu dulu. Walaupun begitu, kecua juga bisa mati. Dan, tahukah kamu mengapa kecua selalu mati dengan keadaan terbalik? Kecua memiliki tubuh yang besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus sehingga sebagian besar berat tubuh mereka berada di punggungnya. Ketika kecua sekarat karena bertambahnya usia, pusat gravitasi yang tinggi akan menarik punggung kecua ke lantai dan setelah terbalik, otot kecua terlalu lemah untuk membalikan tubuh mereka. Hal ini terjadi karena mereka kehilangan kendali otot, menyebabkan otot kaki berkontraksi dan kehilangan keseimbangan. Tapi faktanya, tidak semua kecua mati dengan posisi terbalik. Sebab, hanya kecua yang dibunuh menggunakan insektisida saja yang mati dengan posisi punggung di bawah dan kaki di atas. Kandungan cairan insektisida dapat mempengaruhi sistem sarap kecua dan menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Kondisi itu akhirnya membuat kecua mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan posisi tubuh mereka dengan normal. Kecua yang sehat dapat dengan mudah membalikan kembali tubuhnya seperti yang biasa kita lihat. Saat kecua dengan posisi terbalik, disentuh dengan benda seperti sapu, terkadang mereka akan kembali seperti semula dan melarikan diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mendukung channel ini, saya harapkan kamu bisa subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di Ini Dia Channel episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.